Intro Cie, dua, tiga Binsana sadonya, jangan lupa sabar lontonten video ko Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya Binsana bisa menonton video-video terbaru dari kami Komen serta share ke kawan-kawan yoh Intro Halo Sobat Kabaran Tau kembali lagi bersama kami Untuk kali ini kami akan membahas tentang calon anggota DPRD terpilih di Sumatera Barat periode 2024-2029 Sebelum lanjut ke videonya mari sama-sama untuk subscribe terlebih dahulu ya Like dan juga menyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dari video kami berikutnya nanti Terima kasih Pemilu baru saja usai kemarin Pasti ada siapa yang menang dan siapa yang kalah Di sini kami membahas tentang siapa saja yang terpilih untuk periode berikutnya sebagai anggota DPRD di Provinsi Sumatera Barat Kami harap untuk pemenang sekaligus calon anggota DPRD untuk menjaga amanah yang sudah didapat dan dapat dipertanggungjawabkan atas amanah yang sudah diperoleh dari masyarakat ini Janganlah mengecewakan masyarakat ya Buat maju Provinsi kita ini Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat, Sumbar Telah selesai melakukan proses rekapitulasi hasil pemilihan umum 2024 pada minggu, tanggal 10 Maret tahun 2024 Sebelumnya, KPU telah melakukan rekapitulasi hasil pemilu 2024 mulai dari tingkat kecamatan Sedangkan rekapitulasi untuk tingkat provinsi, KPU Sumbar melakukan sejak tanggal 3 Maret sampai dengan tanggal 10 Maret tahun 2024 Saat ini, masuk rekapitulasi tingkat nasional Berikut nama-nama caleg terpilih untuk kursi DPRD Provinsi Sumbar dari hasil pemilu 2024 Dapil Sumbar 1, Padang 1, Muhidi dari PKS dengan jumlah 22.120 suara 2, Evi Yandri Rajo Budiman dari Gerindra dengan jumlah 17.648 suara 3, Nanda Satria dari Nasdem 11.648 suara 4, Indra Dett, Rajo Lelo dari PAN dengan jumlah 15.430 suara 5, Muhammad Ikra Cisa Putra dari Golkar dengan total 12.461 suara 6, Gino Irwan dari Demokrat dengan 8.237 suara 7, Gustami Hidayat dari PKS dengan 21.690 suara 8, Ferry Mulyadi dari Gerindra dengan jumlah 16.658 suara 9, Albert Hendra Lukman dari PDIP dengan 15.016 suara 10, Irwan Zuldani Nasdem dengan 10.547 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 suara Dapil Sumbar 2, Padang Pariyaman 1, Siti Izati Aziz dari Partai Golkar dengan jumlah 11.417 suara 2, Muhammad Yassin dari PKS dengan jumlah 11.828 suara 3, Firdaus dari PKB dengan 14.591 suara 4, Jempol dari Gerindra dengan 9.811 suara 5, Dapil Sumbar 3, Agam, Bukit Tinggi 1, Rafdinal dari PKS dengan 13.428 suara 2, Indra Katri dari Gerindra 15.975 suara 3, Yesi Andriani dari Demokrat dengan 15.060 suara 4, Ritko Andet, Tumbijo dari PAN dengan 11.475 suara 5, Asril dari Nasdem dengan 6.251 suara 6, Lazuardi Erman dari Golkar dengan 15.401 suara 7, Nurna Eva Carmila dari PKS dengan 11.981 suara 8, Novrizon dari PPP meraup 6.267 suara 5, Dapil Sumbar 4, Pasaman, Pasaman Barat 1, Hairudin Simanjuntak dari Gerindra dengan 20.962 suara 2, Hanapi Lubis dari PKS 16.720 suara 3, Zulkenedi Said dari Golkar dengan 17.095 suara 4, Sawal dari PPP dengan 13.480 suara 5, Salamat dari Nasdem dengan 10.953 suara 6, Ali Muda dari Demokrat dengan 9.545 suara 7, Muzli Emnur dari PAN dengan 7.550 suara 8, Harry Miheldi dari Gerindra dengan 17.488 suara 9, Donizar dari PKB dengan 16.676 suara 9, Dapil Sumbar 5, 50 Kota, Payakumbu 1, Irsyad Syafar dari PKS meraup 20.823 suara 2, Nela Andika Zamri dari Golkar 18.642 suara 3, Aida dari Demokrat dengan 21.105 suara 4, Nurhalis Dett, Bijodirajo dari Gerindra dengan 12.422 suara 5, Ilson Chong dari Nasdem dengan 14.232 suara 6, Wirman Dett, Pangeranan Putihah dari PPP 12.217 suara 5, Dapil Sumbar 6, Sijunjung, Tanah Datar, Darmasraya, Sawah Lunto, Padang Panjang 6, Zaksai Kasni 16.891 suara dari Golkar 2, Daswanto 18.772 suara dari PAN 3, Shofian Hendry 13.090 suara dari PKS 4, Erik Hamdani 13.424 suara dari Nasdem 5, Roni Mulyadi 15.039 suara dari Gerindra 6, Farel Oriano 31.770 suara dari PDIP 7, Jeffrey Masrul 15.700 suara dari Demokrat 8, Bagas Panyusunan Nasution 20.501 suara dari PKB 9, Nelda Swenti 6.121 suara dari PPP 10, Zuldafri Dharma 11.587 suara dari Golkar 11, Mas Risal 18.466 suara dari PAN 9, Dapil Sumbar 7, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Solok Selatan 1, Yogi Pratama 32.963 suara dari Golkar 2, Lastuti Darni 19.736 suara dari PAN 3, Abdul Rahman 16.661 suara dari Nasdem 4, Mario Shahjohan 18.274 suara dari Gerindra 5, Agus Shahdeman 9.043 suara dari Demokrat 6, Daswi Petra 8.497 suara dari PPP 5, Dapil Sumbar 8, Pesisir Selatan, Mentawai 1, Muhlis Yusuf Abid dengan 13.036 suara 2, Sri Kumala Dewi 12.838 suara dari PDIP 3, Bakri Bakar 14.815 suara dari Nasdem 4, Zarfi Desen 12.434 suara dari Golkar 5, Moklasin 9.468 suara dari PKS 6, Muhayatul 12.201 suara dari PAN 7, Doni Harsifayandra 11.145 suara dari Demokrat Jadi itulah daftar nama calon yang akan naik untuk mewakili wilayahnya masih sama dengan eng masing dalam kursi DPRD Disemogakan untuk para calon terpilih dapat mengemban amanah dengan baik dan bekerja lebih keras lagi untuk kemajuam Sumatera Barat tentunya Bagaimanapun juga nasib kita bergantung kepada kalian semua ini para calon terpilih baik sampai disini dulu pembahasan dari kami sebelum kami akhiri jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga tidak lupa untuk menyalakan tombol loncengnya ya sobat Kami ucapkan terima kasih sudah menonton video kami sampai akhir tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk bahagia bye-bye sampai jumpa di video kami berikutnya ya Terima kasih sudah menonton video kami Terima kasih sudah menonton video kami Terima kasih sudah menonton video kami